oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin kingspeed ya melalui trust wallet oke sebelum melanjutkan tutorialnya silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya dan disclaimer on tidak ada ajakan untuk membeli silahkan research kembali tentang koin ini ya oke langsung saja ke tutorialnya disini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama trust wallet dan exchange seperti binance atau toko kripto nah itu pilih salah satu ya terserah jika ada yang belum punya aplikasinya silahkan klik link yang ada di deskripsi ya disitu saya sudah menyertakan bagaimana cara pendaptarannya ya oke disini kalian buka trust wallet ya nah di trust wallet ini kalian harus mempunyai saldo yang bernama BNB Smart Chain ya nah bagaimana cara mengisinya bisa melalui eceran bisa juga melalui exchange seperti binance atau toko kripto itu pilih salah satu ya terserah nah disini saya akan men-share bagaimana cara mengisi dari binance atau toko kripto ya kalian tinggal copy saja ini alamat addressnya kemudian masuk ke binance ya nah di binance ini kalian harus mempunyai saldo yang bernama BNB ya nah sebentar saya masuk dulu ya oke setelah masuk ke binance atau toko kripto disini kalian harus mempunyai saldo atau koin BNB ya kalian tinggal klik ya setelah itu lakukan penarikan nah disini nah disini kan saya lagi keadaan penarikan terbatas ya nah saya kasih tau aja untuk alamat ini kalian pastikan BNB Smart Chain yang kalian copy tadi dari trust wallet ya setelah itu jaringannya nah di bawahnya itu ada jaringan jaringannya jangan sampai salah BP20 ya nah terus di bawahnya lagi ada jumlah nah itu masukkan jumlah kalian setelah selesai diisi semua lalu kalian klik penarikan ya maka otomatis binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian dan saldo akan masuk ke BNB Smart Chain kalian masing-masing ya yang di trust wallet oke setelah mengisi saldo kalian harus tau dulu nih smart contractnya Kingspeed ini kalian masuk ke google ya di Kingspeed CMC nah disini ya kalian masuk ke website nya Kingspeed coinmarketcap ya Kingspeed nah KSC ini ya nah setelah itu ambil smart contractnya setelah kalian ambil smart contractnya masuk lagi ke trust wallet ya nah disini kalian pilih yang di app setelah itu scroll ke bawah pilih yang pancake swap ya nah di pancake swap inilah kalian bisa beli koin-koin micin yang lainnya juga tunggu sebentar sampai halamannya muncul ya nah setelah seperti ini tampilannya kalian klik yang kek ini ya kalian pastikan smart contract smart contract Kingspeed tadi ya nah otomatis nanti ada ya disini ya ini koin baru jadi belum ada logonya kalian klik setelah itu masukkan balance kalian masing-masing ya terserah mau berapa aja ya usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya terus toleransi sleep pack nya kalian atur 1% terus klik ya konfirmasi penukaran kalian klik nah tunggu sebentar ya nah otomatis nanti ada smart contract call nya ya nah disini kalian lihat dulu fee nya berapa 24 ribu jika saldo kalian cukup maka disini akan ada bacaan afroop kalian tinggal klik afroop saja maka otomatis koin akan terbeli ya nah bagaimana cara mempunculkan koin yang sudah dibeli agar tampil di halaman depan oke kalian klik pojok kanan atas coba tulis Kingspeed ya Kingspeed nah ini kan gak ada ya kalian add custom saja network nya ganti ke smart chain terus pastikan smart contract Kingspeed ya oke done maka otomatis koin yang telah kalian beli ada di halaman depan wallet kalian ya oke hanya itu saja yang bisa saya share kurang lebihnya mohon maaf silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh